Saga-agar raih medali emas di hari kedua pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 Papua, tim Judo Jabar optimis dapat meraih medali emas sesuai dengan target awal. Pada PON ke-20 tahun 2021 Papua, tim Judo Jabar memasang target 6 emas. Tim Judo Jawa Barat tetap optimis dapat mencapai target medali di Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 Papua. Tim Judo Jabar sendiri ditargetkan untuk meraih minimal 6 medali emas di PON ke-20 2021 Papua. Hingga saat ini Judo Jabar sudah meraih 3 medali emas, 4 perak dan 4 medali perunggu dari 12 kelas yang sudah dipertandingkan. 3 medali emas yang diraih Jabar diperoleh pada hari pertama, masing-masing dari Tony Irawan di kelas 60 kg putra. 3 medali emas yang diraih Jabar diperoleh pada hari pertama, masing-masing dari Tony Irawan di kelas 60 kg putra, Anggun Nurajijah di kelas 45 kg putri, dan Dewa Kadek Rama Warma pada kelas 66 kg putra. Selain 3 emas, pada pelaksanaan hari pertama, Jabar juga memperoleh 1 medali perak dan 2 medali perunggu dari R.T. Rikusuma Wardani, serta Imam Maulana dan Anissa Agustina. Sementara pada pelaksanaan hari kedua, 3 medali perak dan 2 medali perunggu. 3 medali perak disumbangkan oleh Iksan Apriyadi di kelas 73 kg putra, Ikadek Pasek Krishna di kelas 81 kg putra, serta Ardelia Yuli Fradifta dari kelas 63 kg putri. Sedangkan 2 medali perak diraih dari kelas 90 kg putra, atas nama Adwin Sumantri dan Herlina Gita dari kelas 57 kg putri. Pelatih Judo Jawa Barat, Arnold Silalahi mengatakan, melihat hasil kita belum puas dan masih harus ada perbaikan lagi besok. Namun demikian, kita tetap memotivasi para atlet untuk tetap lebih semangat lagi dan terus berjuang untuk mencapai target yang sudah dicanangkan. Sudah berusaha maksimal tetapi mungkin ya keberuntungan belum berpihak kepada Jawa Barat dan satu perak dari kelas 73 kg Iksan Apriyadi, perak keduanya dari kelas 81 di Kadek Pasek. Tim Judo Jabar memasang target medali lagi di kelas 78 kg putri Tiara Arta dan 78 kg putri atas nama Mia, serta 2 kelas putra di kelas 100 kg putra Deden Setiadi dan Bili Sugara 100 kg pada hari ketiga. Selain itu pada hari keempat, Masih Jabar juga memasang target pada nomor kata, serta di hari terakhir pada nomor bergu campuran.